Dalam bayangan saya saat itu, ke depan akan jarang bertemu putra-putri yang kami sayangi, karena mereka harus menjalani hari-harinya di asrama. Tentu sebagai seorang ibu, hal tersebut menjadi beban pikiran yang tidak bisa saya hindarkan. Namun demi masa depan anak-anak kami, saya merelakan untuk berpisah, demi mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak berjiwa mandiri dan berkarakter yang dapat berguna bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Bagi kami berdua, pendidikan untuk anak-anak adalah prioritas utama sekaligus tahapan kehidupan penting. Saya dan suami ingin secara langsung mengantarkan anak kedua dan ketiga kami memasuki hari pertama pendidikan tingkat SMA, tepatnya di tanggal 4 Juli dan 6 Juli 2022. Kami sangat bersedih, namun bangga dapat melepaskan anak kami untuk mengenyam pendidikan di tempat yang berkualitas demi masa depan anak-anak kami. Semoga Tuhan memberikan kesempatan anak-anak kami dapat tumbuh menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim, saya ingat pada pergantian hari tanggal 6 Juli ke 7 Juli 2022 lalu, saya dan suami sedang duduk bersama di ruang tamu. Kemudian para pekerja kami yang berada di Magelang datang memberikan kejutan dengan membawakan kue dan nasi tumpeng yang sudah dipersiapkan oleh suami saya untuk kejutan kepada saya di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-22. Kami berkumpul bersama dan berdoa, bersyukur pada Sang Maha Kuasa atas segala kebaikan yang diberikan. Kemudian saya menyuapi suami saya kue, dan setelah itu secara bergantian saya menyuapi nasi kuning kepada seluruh pekerja yang ada di Magelang sebagai ungkapan kebersamaan dan rasa syukur dalam sebuah keluarga. Saya gembira karena memang 7 Juli sesungguhnya adalah hari yang sangat saya nantikan tiap tahun, menjadi momen kebahagiaan dan pemersatu ikatan cinta kasih kami sekeluarga. Di mana 22 tahun yang lalu, saya dan suami saya, Bapak Ferdi Sambung, sebagai pelindung dan kepala rumah tangga, mengingat akan janji pernikahan yang diucapkan di altar gereja di Jakarta. Namun di tanggal yang sama sore hari 7 Juli 2022, saat kebahagiaan perayaan ulang tahun pernikahan kami masih bergemuruh dalam pikiran dan perasaan. Saya mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka mendalam hingga saat ini. Kebahagiaan kami seperti direnggut, dicampakkan dan diinjak-injak. Saya membeku dan bahkan tak sempat memikirkan hal seburuk ini akan dapat menimpa saya dan berdampak pada keluarga. Yang lebih sulit saya terima, pelakunya adalah orang yang kami percaya, orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga, dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau aju dan suami saya yang lainnya. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Yosua melakukan perbuatan kecik terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan. Yang mulia, saya takut, sangat ketakutan saat itu. Atas peristiwa itu, saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya. Hingga saat ini, dan rasa malu yang berkepang. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami. Dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam, dengan segala tenaga yang tersisa, saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022. sepanjang perjalanan saya yang menghabiskan waktu dengan beristirahat, serta berusaha tetap menguatkan hati saya, untuk memberanikan diri, bercerita kepada orang yang paling saya percayai, yakni suami saya, Bapak Ferdi Sambo. Sebagai seorang istri, kepada siapa lagi saya harus menceritakan kebetihan ini, kalau tidak pada suami, orang yang paling saya cintai, dan pelindung bagi kami sekeluarga. Majelis Hakim Yang Mulia, sampai di rumah Saguling, saya langsung menjalankan protokol kesehatan, seperti yang telah kami sekeluarga lakukan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun, kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan karena adanya anak kami berusia 1,5 tahun yang belum bisa divaksin. Saya melaksanakan tes PCR sesuai dengan aturan bagi keluarga kami. Setelah selesai tes PCR, saya makan di ruang makan lantai 2, karena sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tidak berhenti untuk singgah makan. Kemudian saya naik ke lantai 3 dan bertemu dengan suami saya. Dengan segala ketakutan yang masih menggelayut, saya menceritakan peristiwa pahit yang terjadi di tanggal 7 Juli 2022. Dengan semua sisa keberanian, saya sampaikan secara jujur apa yang dilakukan Yosua secara langsung hanya kepada suami saya. Saya hancur dan malu sekali saat harus menceritakan kejadian kelam tersebut. Tidak bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana saat itu. Saya memandang ke suami, matanya kosong, tubuhnya bergetar, dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat. Kami berdua tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami. Yang Mulia, dengan semua sisa tenaga yang masih saya miliki, saya berusaha mengubur rasa malu dan harga diri yang hancur ketika memutuskan bercerita jujur kejadian yang menimpa saya. Walaupun dengan resiko ketakutan dalam hati, apakah suami saya akan menerima dan mencintai saya seperti dulu lagi. Dengan perasaan masih kalut, saya berjalan ke kamar meninggalkan suami yang masih duduk di ruangan tadi. Dalam kamar saya tidak tahu harus berbuat apa, hingga saya pamit pada suami dan meninggalkan rumah saguling untuk isolasi mandiri. Yang ada dalam lubuk pikiran saya saat itu adalah mengambil jarak, namun tetap harus isolasi, menunggu hasil tes PCR. Untuk menjaga anak kami bertemu dan tidak kuasa menahan untuk memeluk saya saat melihat ibunya. Sampai di rumah Duren 3, 4, 6, masuk kamar dan menutup pintu. Kemudian saya berganti pakaian karena pakaian yang saya kenakan saat tiba di rumah Duren 3 adalah pakaian yang sama sejak keberangkatan sejak pagi dan magelang. Berganti pakaian ini adalah kebiasaan saya sebelum istirahat atau tidur. Yang Mulia, hari itu saya lelah sekali. Tubuh, pikiran, dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami. Apalagi di setelah istirahat tanpa jelas apa yang terjadi, saya mendengar beberapa letusan keras di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.